Terima kasih telah menonton! Pasalnya banyak yang mengunggah foto dan video makhluk aneh dan misterius. Nah, beberapa waktu lalu media sosial sempat diebohkan oleh penampakan makhluk aneh berbulu misterius yang ada di sungai. Selain ada yang mengatakan bahwa benda itu adalah hewan, ada juga yang menyangka kalau makhluk aneh itu adalah gendruwo. Lantas, benarkah makhluk yang berbulu dan mempunyai dua kaki itu adalah salah satu jenis makhluk halus gendruwo? Hmm, berdasarkan video yang beredar, makhluk tersebut tampak beranjak dari sebuah sungai. Sekilas, makhluk aneh itu mirip dengan manusia yang memiliki dua tangan dan dua kaki. Makhluk aneh berbulu itu tampak sedang muncul ke tepi sungai dan menuju daratan. Dari cara bergeraknya, ia seperti sedang berangkak menggunakan tangan dan kakinya. Ukuran makhluk tersebut juga seakan cukup besar dari beberapa hewan sejenisnya. Melihat penampakan aneh tersebut, beberapa warganet pun menduga-duga apa sebenarnya makhluk tersebut. Namun faktanya makhluk tersebut adalah hewan sejenis kukan. Kukang adalah hewan paling lambat di darat. Siapa sangka justru ia adalah perenang yang handam. Bahkan kukang bisa berenang dengan kecepatan tiga kali lebih cepat dibandingkan ketika kukang di darat. Waduh, ternyata hewan terlambat ini juga jago berenang ya sobat? Nah sobat tak hanya itu, beberapa waktu yang lalu masyarakat pekan baru digegarkan dengan sepasang video dan foto hewan aneh yang beredar di media sosial. Foto tersebut menampilkan hewan dengan dua tangan dan kaki. Terdapat juga selaput mengelilingi tubuh seperti sayap mirip dengan kelawar. Sementara video yang dipasangkan dengan foto tersebut menampilkan hewan berbentuk serupa sedang berenang. Foto dan video itu diunggah salah satunya oleh akun Edi Mustar, yakni pada 17 April 2020. Para warganet berasumsi bahwa makhluk tersebut adalah kelelawar ajaib dengan keanehan yang bisa berenang. Namun untuk memeriksa kebenaran video tersebut, tim cek fakta tempo menelusuri foto dalam unggahan akun Edi Mustar tersebut. Foto salah satu jenis sea hair atau kelinci laut pernah diunggah di situs Sea Slug Forum pada 17 Maret 2004. Menurut situs tersebut, sea hair dalam foto itu adalah jenis yang bernama Ilmia Aplicia Brasiliana. Sebuah kanal Youtube susotan juga pernah mengunggah video salah satu jenis sea hair atau kelinci laut pada 8 Juni 2014. Sea hair yang terlihat dalam video itu merupakan jenis yang bernama Ilmia Aplicia Kurodai. Sedangkan foto tersebut adalah kolugo. Hewan tersebut merupakan mamalia yang mampu meloncat dari pohon ke pohon sejauh 200 kaki atau sekitar 60 meter. Kemampuan itu dimiliki kolugo karena hewan yang kerap disebut lemur terbang ini memiliki membran yang dikenal sebagai patagium yang membentang dari kepala hingga ekornya. Berdasarkan informasi yang telah dihimpun, maka dapat ditarik kesimpulan, hewan yang diklaim sebagai kelelawar dan bisa berenang merupakan klaim yang salah atau hoax. Nah kalau menurut kalian gimana nih sob? Tulis komentar kalian di bawah ini ya!